ke United Kingdom atau ke Inggris. Jadi perkenalkan, saya Hanin Anaka Aisara dari Binawan Training Center yang akan memandu acara kita pada hari ini. Sebelum kita memulai acaranya, mungkin saya akan memberikan atau membacakan aturan dari workshop kita pada kali ini. Mungkin operator boleh di-share untuk house rules-nya atau aturannya. Terima kasih. Jadi pada hari ini, kita akan membahas tentang kiat-kiat mendapatkan beasiswa ABC UK. Ada beberapa peraturan yang mungkin teman-teman bisa ikuti nantinya sepanjang acara sampai selesai. Yang pertama itu, jika ada pertanyaan ketika mungkin ke Fania atau pemateri sedang presentasi, silakan dituliskan di kolom chatbox. Jadi tidak perlu untuk menyalakan mikrofonnya, karena bisa mengganggu, tapi bisa diketik di chatbox. Kemudian jika mengalami gangguan teknik, silakan klik raise hand yang ada di bawah untuk biar kita tahu operator ataupun MC-nya untuk membantu kalian. Setelah itu, setelah sesi presentasi, kami juga akan mengadakan sesi tanya-jawab. Jadi nanti ketika acara ini berakhir atau sebelum berakhir, saya akan mengumumkan siapa saja yang mendapatkan pertanyaan terbaik. Nanti dipilih oleh Fania. Jadi jangan ragu untuk bertanya. Kemudian, untuk keseluruhan online workshop ini akan direkam dan bisa ditonton kembali di YouTube Binawan TC. Selanjutnya, kemudian aturan yang selanjutnya adalah materi dari fasilitator serta sertifikat akan dikirimkan setelah sesi ini berakhir. Jadi jangan khawatir kalau kalian bertanya, ini sertifikatnya di mana? Ataupun bisa nggak saya dapat materinya? Tenang aja. Nanti dari kami akan disediakan dan dikirimkan kepada para partisipannya. kemudian kalian harus diusahakan untuk mengikuti Instagram kami, yaitu Binawan TC, TC untuk informasi terkini tentang program-program yang akan kita jalankan sekarang ataupun nantinya. Nah, jika kalian mau mendapatkan sertifikat, hal yang harus kalian lakukan adalah mengisi survei melalui link yang nantinya akan dikirimkan. Mungkin sebelum, kayak lima menit sebelum acara ini selesai, kemudian kalian harus menuliskan nama lengkap. Jadi, nama lengkap yang ingin kalian gunakan di sertifikat, bukan nama panggilan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk membagikan pengalaman kalian mengikuti online workshop ini di sosial media dengan menggunakan hashtag BTC Workshop, kemudian mention Binawan TC. Oke, mungkin kalian tadi juga sudah bisa baca sendiri ya untuk aturan workshopnya. Nah, sekarang kita mungkin akan masuk ke sesi sedikit selayang pandang aja deh. Jadi selayang pandang tentang Binawan Training Center. Dari tadi saya nyebutin Binawan Training Center, Binawan Training Center, apa sih Binawan Training Center itu? Jadi, Binawan Training Center atau biasa kita-kita ini disebut sebagai BTC atau BTC, itu merupakan lembaga pelatihan yang menyediakan berbagai macam pelatihan atau terutama bagi mereka yang ingin bekerja ke luar negeri. Jadi, program pelatihan kita itu tidak terbatas pada satu pelatihan saja, tapi banyak. Tapi yang utama adalah pelatihan bahasa. Di sini kita menyediakan pelatihan bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Jepang, dan bahasa Spanyol. Kemudian, selain pelatihan bahasa, kita juga mengadakan atau menyediakan pelatihan caregiver. Kalau kalian tahu, mungkin caregiver itu adalah perawat lansia. Nah, akhir-akhir ini atau baru-baru ini, kita sudah menyediakan pelatihan bagi para caregiver atau para kandidat caregiver yang ingin berangkat ke UK ataupun nantinya ke Australia. Nah, selain pelatihan caregiver, kita juga menyediakan pelatihan EMT atau pelatihan medical apa namanya untuk di ambulance. Jadi, kalian yang ingin mungkin bekerja sebagai profesional atau tenaga kesehatan profesional di ambulance, kalian bisa juga mengikuti pelatihan yang disediakan di Binawan Training Center. Jadi, itu adalah selayang pandanglah tentang Binawan Training Center. Makanya, jangan lupa follow ataupun bisa diklik subscription-nya di YouTube untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Binawan Training Center. Oke, tadi mungkin cukup untuk aturan workshopnya, kemudian perkenalan tentang Binawan Training Center, biar kalian tahu kalau kita itu ternyata menyediakan banyak pelatihan, juga banyak acara untuk bisa menambahkan mungkin skill-skill bagi para partisipan ataupun kandidat di luar sana. Nah, sekarang karena acara pada hari ini, kita akan mendengarkan kiat-kiat bagaimana mendapatkan beasiswa, terutama ke UK atau Inggris, maka perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Tadi saya sudah sebut Kavania, Kavania, gitu kan. Jadi, sekarang saya akan share tentang profil Kavania itu sendiri. Siapa itu Kavania? Nah, di sini bisa kalian baca juga, Kavania atau nama lengkapnya Kavania Syafira Issalina, itu merupakan mungkin bisa dibilang seorang lumayan ekspert kali ya dalam bidang pendidikan bahasa Inggris. Karena apa? Karena selain sudah mengajar General English atau bahasa Inggris umum, kemudian Kavania juga pernah mengajarkan IELTS ataupun TOEFL. Dan Kavania juga sudah berpengalaman untuk mengajarkan bahasa Indonesia di Australia dengan program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi, kemampuan mengajar Kavania sebenarnya sudah tidak diragukan lagi. Makanya Kavania pernah menjadi bagian kita, bagian dari kami, yaitu Binawan Training Center sebagai English Instructor. Nah, kalau kalian juga tahu, Kavania sekarang sedang menempuh pendidikan di University of Bristol, Inggris. Kemudian dengan major atau jurusannya TESOL, yaitu Teaching English to Speakers of Other Languages. Dan Kavania juga sepertinya aktif sekali ya di grup atau di PPI UK. Betul, Kavania? Sedang mengikuti volunteering program ya. Yes, betul. Jadi, Kavania itu sangat aktif sekali. Makanya bisa membagikan tips and trick bagaimana mencapai beasiswa pada saat ini kepada kita semua. Oke, mungkin tadi cukup perkenalan untuk profil pematerinya dan kita mungkin bisa panggil aja Kavania. Oke, Kavania ya. Halo, selamat sore. Terima kasih, Kavania. Oke, jadi, Kavania, silahkan untuk mungkin sekarang bisa share tentang materi-materi yang sudah Kavania persiapkan untuk workshop hari ini. Oke, so, Kavania, the time is yours. Please don't hesitate to, I don't know, raise your hand or chat box if you need help. Thank you, Kavania. Terima kasih, Kak Hanin. Terima kasih banyak atas perkenalannya. Juga untuk perkenalan BTC ya. Jadi, udah tahu teman-teman di sini BTC itu apa sih. Selamat datang untuk teman-teman yang sudah hadir pada workshop hari ini. Terima kasih sudah datang. Terima kasih. Terima kasih. Saya sudah studi di Bristol dan saya akan memberikan sedikit tips dan trik bagaimana cara mendapatkan scholarship atau beasiswa. Sebelum kita mulai, saya mau kasih disclaimer dulu ya sedikit. Baik, jadi pengalaman yang hari ini akan saya sampaikan itu mungkin agak sedikit bias ya yang sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Nanti semoga tidak terkesan menggurui karena mungkin bisa jadi malah teman-teman di sini ada yang sudah berpengalaman juga. Jadi nanti mohon dilihat lagi mana yang kira-kira relevan dengan konteks teman-teman. Baik, kalau gitu, sekarang saya mau mulai share screen dulu. Apakah layar saya bisa terlihat? Oh, sebentar. Tunggu sebentar. Kayaknya ini agak yang harus di edit dulu untuk share present review. Tunggu sebentar ya. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, terlihat layar saya? Sudah, Kak Fania. Oke. Jadi topik yang hari ini akan kita bahas itu ada empat. Yang pertama nanti saya akan share tentang background story saya. Gimana saya tahu tentang beasiswa. Lalu nanti akan membahas tentang life in the UK. Nah, nanti di sela-sela akan ada Q&A khusus untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang life in the UK atau background story saya. Lalu nanti baru kita akan membahas ke topik yang utama, yaitu how and what to prepare when applying for a scholarship dan final tips yang kemudian juga akan dilanjutkan dengan Q&A. Jadi Q&A-nya dibagi ke dua bagian ya agar memberikan keleluasaan untuk teman-teman yang mau bertanya gitu. Oke, yang pertama itu saya ingin memberikan polling dulu nih untuk teman-teman yang udah join hari ini. Apa sih jenjang pendidikan Anda saat ini? Apakah sedang SMA? Sudah lulus SMA? Mungkin ada yang sudah lulus SMA tapi mungkin sedang gap year belum kuliah S1 atau sedang kuliah S1? Sudah lulus S1? Ada yang sedang kuliah S2? Atau sudah lulus S2? Saya ingin tahu dulu pengalaman teman-teman sejauh ini kayak gimana sih? Mungkin saya kasih beberapa detik lagi ya. Oke, udah ada yang mulai menjawab nih. 10, 50, 50. Oh, rata-rata sedang kuliah S1 dan sudah lulus S1 ya ternyata. Baik, saya Ann Paul dan saya share result ya. ternyata 55% sedang kuliah S1 dan 45% sudah lulus S1. Jadi dari polling ini saya memperkirakan mungkin teman-teman yang ikut workshop hari ini tujuannya adalah untuk daftar beasiswa S2 ya. Oke, saya close dulu pollingnya. Baik, sekarang saya kita mulai ini ya share background story saya. jadi so when did I first become interested in applying for scholarships? Sebenarnya saya baru tahu tentang sudah mulai mendengar tentang beasiswa itu saat masih S1 dari mulai senior saka tingkat saya yang sudah mulai lulus LPDP dan sebagainya dan juga saat saya mulai bekerja setelah saya lulus S1. Tapi disitu saya masih abstrak gitu masih merasa beasiswa atau S2 itu abstrak. Saya masih belum ada rencana untuk menempuh S2 apalagi ke Inggris. Saya benar-benar tidak ada kepikiran sama sekali. Gimana sih caranya? Apakah mungkin tidak dengan pengalaman saya selama ini dan saya pun masih belum tahu saya ingin fokus S2 di mana? akhirnya saya belum mempersiapkan diri setelah lulus S1 itu belum benar-benar mempersiapkan diri untuk S2 atau apalagi untuk daftar beasiswa seperti itu. Termasuk tapi setelah itu juga termasuk saya juga mendirikan apa menginisiasi kelas English course itu kelas speaking bahasa Inggris gratis yang dulu mungkin saya inisiasi beberapa tahun yang lalu jadi ini juga beberapa bagian dari perjalanan saya di pendidikan bahasa Inggris jadi selain saya mengajar yang tadi disebutkan oleh Miss Hanin juga menginisiasi program nah disini itu saya saat saya bekerja di berbagai lembaga pendidikan dan juga melalui free English course ini justru saya menemukan problem atau permasalahan yang muncul di bidang saya yaitu pendidikan bahasa Inggris karena saya merasa saat S1 saya masih abstrak sama dunia pendidikan bahasa Inggris tapi setelah bekerja dan bertemu orang banyak justru saya menemukan masalah tersebut masalah terkait dengan pendidikan bahasa Inggris kenapa sih ini saya highlight dalam workshop hari ini karena permasalahan ini yang nanti akan kita bahas lagi di bagian saat mendaftar beasiswa ini nanti akan sangat berkaitan dengan background saya ingin melanjutkan S2 dan juga mendaftar beasiswa jadi kalau mungkin bagi teman-teman yang masih merasa kadang ada karena saya kadang mendengar apa sih memang pendidikan bahasa Inggris pentingnya kan pendidikan bahasa Inggris gitu-gitu aja ngajar bahasa Inggris ngajar grammar ngajar vocabulary terus ngetes beres mungkin banyak mungkin ada yang berpandangan seperti itu tapi ternyata nggak gitu jadi masing-masing bidang itu pasti ada fokus bidangnya sendiri yang masih harus didalami dan ternyata penting contohnya kalau di bidang saya di bahasa Inggris ada fokus spesifik mungkin ada metode pengajaran ada kurikulum ada second language learning misalnya dan sebagainya dan masing-masing bidang itu penting dan saling keterkaitan dan penting untuk didalami gitu dan problem yang saya temukan pada saat itu adalah terkait dengan language testing and assessment jadi misalnya gimana sih develop atau membuat testing atau assessment bahasa Inggris yang authentic atau purpose dan tujuannya pun jelas nanti untuk apa skornya digunakan juga dengan quality assurance dan sebagainya itu di bidang saya ini mungkin ada teman-teman yang bisa relate yang sama-sama backgroundnya pendidikan bahasa Inggris atau pendidikan bahasa bahkan atau mungkin teman-teman yang bukan pendidikan bahasa saya ingin coba refleksi deh teman-teman gimana menurut teman-teman apakah teman-teman di sini sudah memiliki ketertarikan spesifik di sub bidang Anda jadi ketertarikan spesifik itu misal kalau saya tadi pendidikan bahasa Inggris contohnya seperti yang sudah saya sebutkan tapi kalau misalnya entah teknik mesin misalnya ada welding contohnya atau ada yang nursing pasti itu masing-masing ada sub bidangnya ada nggak sih yang sudah tertarik mungkin ya mungkin belum mungkin kurang yakin atau mungkin masih dipikir-pikir dulu kira-kira apa ya sambil refleksi dari kemarin saat bekerja atau saat sekarang sambil S1 kira-kira ada mata kuliah mungkin ya kalau yang masih sambil S1 ada nggak sih mata kuliah yang bikin tertarik banget nih dan mungkin ada juga permasalahan yang ditemukan baik saya share saya end poll-nya dan saya share hasilnya ya ada 40% yang sudah sudah memiliki ketertarikan ada yang belum 30% dan kurang yakin 30% ya bermacam-macam ya jawabannya tapi mungkin yang belum dan kurang yakin menurut saya itu nggak masalah karena sebenarnya untuk cari untuk apa punya ketertarikan di sub bidang itu mungkin perjalanannya untuk orang beda-beda ada yang memang udah menemukan ketertarikan itu dari lama ada yang harus melalui perjalanan dulu kayak saya misalnya saya harus itu bertahun-tahun dari saya lulus 2018 sampai 2022 itu saya baru baru oh ini ternyata saya tertariknya di sini gitu jadi untuk teman-teman yang belum ada ketertarikan spesifik itu nggak masalah bisa sambil direfleksikan nah setelah saya udah menemukan problem itu saya rasa setelah oh maaf selain itu juga problem yang ditemukan adalah bukan saya saja ternyata yang merasa ada problem dengan language testing and assessment ternyata teman-teman para calon pendidik juga merasa seperti itu jadi saya rasa oh jika saya nanti ke depannya mungkin saya bisa bisa fokus di bidang tersebut misalnya menjadi pendidik calon pengajar gitu yang fokus di bidang itu tapi kan untuk mencapai itu saya butuh S2 saya juga butuh butuh apa butuh dana untuk S2 itu ada problem lagi nih saya menemukan problem lagi saya ingin lanjut S2 tapi fundingnya tidak ada dana kuliah dan nanti kalaupun saya lanjut kuliah apakah saya akan sambil bekerja atau saya berhenti bekerja jadi saya harus mulai dari mana itu saya waktu itu memang merasa wah ini kayaknya sangat sulit gitu tapi ternyata saya gak sendirian waktu itu saya ada kebetulan teman-teman selama saya satu saya itu juga mereka tertarik untuk daftar beasiswa daftar kampus jadi saat itu saya gak sendirian saya bisa saling share info gimana sih cara daftar kampus apa sih berkas-berkas yang diperlukan beasiswa itu ada apa aja sih jadi dari banyak hal-hal yang saya ingin ketahui itu saya dan teman-teman bisa saling share jadi mungkin untuk teman-teman disini yang memang apa yang memang tertarik untuk untuk ke depannya ngejar apa pendaftaran beasiswa bangun support system untuk teman-teman sendiri karena sebenarnya support system itu meskipun belum ada tapi bisa dibangun bisa jadi orang terdekat bisa jadi orang yang belum kenal kalau orang terdekat mungkin bisa jadi penghambat malah bisa jadi penghambat atau bisa jadi katalis tapi kalau ternyata orang-orang terdekat itu belum bisa jadi support system bangunlah support system itu gimana caranya seperti dari workshop ini dari forum ini berarti disini kan teman-teman sudah bisa ketemu sama orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama untuk daftar beasiswa bisa jadi share kontak dan sebagainya nanti saling saling support networking dengan cara networking atau mungkin bisa cari juga di social media misal social media yang sering share tips beasiswa mungkin banyak followers yang sama juga bisa networking dari situ oke itu background story-nya sedikit sedikit banyak sekarang kita langsung fast forward dulu ya dari dari semua apa kesulitan saat mendaftar beasiswa itu nanti saya ceritakan di poin yang ketiga tadi sekarang saya fast forward sudah sudah diterima di University of Bristol dan sebagai penerima beasiswa LPDP sekarang saya mau share life in the UK seperti apa saya bagi menjadi dua ada academic life ada juga non-academic life nya nah sebelum kita masuk ke academic life saya ingin share dulu the advantages of being proficient in English apa sih keuntungannya bisa berbahasa Inggris mungkin disini teman-teman udah familiar ya sama apa sih kenapa sih harus belajar bahasa Inggris bahkan di BTS juga belajar bahasa Inggris ya menurut teman-teman nih apa sih keuntungan bisa berbahasa Inggris atau lancar berbahasa Inggris mungkin bisa type di chatbox bisa jadi keuntungan untuk pribadi teman-teman atau secara sosial menurut teman-teman apa sih keuntungannya bisa share di chatbox ya oh banyak opportunity yang bakal masuk ke hidup kita oh iya benar bagus-bagus untuk karir kita iya betul ya salah satunya itu ya kayak membuka opportunity membuka peluang nanti dengan kita bisa bahasa Inggris bisa berkomunikasi dan sebagainya jadi ini saya list disini ya kayak access to international resources seperti buku dan jurnal misalnya buku dan jurnal internasional yang terbaru international networking access to the global market access to the new technology networking penting ya betul tapi disini yang saya ingin highlight adalah ternyata ternyata kemampuan berbahasa Inggris inilah yang saya rasa maksudnya dari segala faktor-faktor yang lain ya kemampuan bahasa Inggris inilah yang paling mendukung saya mendapatkan kesempatan S2 disini ternyata karena dari situ saya bisa akses informasi ke kampus akses kehidupan di Bristol seperti apa misalnya akses mata kuliah yang nanti akan dipelajari seperti apa dan sebagainya mungkin teman-teman banyak yang masih ada yang mungkin masih struggling dengan bahasa Inggris gak masalah masih ada waktu untuk teman-teman belajar jadi 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 yang penting adalah gigi selalu gigi aja belajar bahasa Inggrisnya nanti insyaallah bisa meskipun akhirnya gak ke beasiswa ya tapi insyaallah itu akan membuka opportunity yang lain tadi kata kayak kata kak Sultan ya oke terus apa sih keuntungannya belajar di luar negeri emang kenapa sih belajar di luar negeri emang di Indonesia kurang bagus gak gitu juga ya mungkin banyak yang kayak aduh belajar di luar negeri harus belajar di luar negeri di Indonesia kurang bagus sebenarnya di Indonesia juga pendidikannya udah 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 mulai udah mulai bagus tapi mungkin ketika dibandingkan ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan kalau belajar di luar negeri misalnya adalah subscription to access international journals tadi kan di slide sebelumnya saya bahas kalau bisa bahasa Inggris bisa akses international resources iya betul tapi ada beberapa kampus kadang beberapa kampus di Indonesia itu belum subscribe akses ke jurnal internasional jadi kadang teman-teman LPDP yang dalam negeri dan luar negeri itu mereka gak kerjasama kadang teman-teman yang sedang S2 di dalam negeri ketika gak bisa akses jurnal yang diinginkan itu minta tolong ke yang punya akses di luar gitu jadi itu keuntungannya kalau yang udah di luar udah punya akses kenapa sih emang akses jurnal internasional penting karena biasanya ketika kita akses jurnal atau research ya riset yang sudah bertaraf internasional itu kualitasnya insyaallah sudah bisa dipastikan berkualitas bagus gitu lalu ada library support juga ini yang saya suka ada library supportnya kalau di kampus misal kadang ada meskipun bisa akses jurnal ya tapi kadang ada jurnal yang harus mungkin di request dulu dari sini kita saya rasa di ini refleks saya dari University of Bristol ya mungkin gak bisa di generalisasi ke semua kampus tapi sesuai dengan pengalaman saya itu sangat mudah sangat mudah untuk request buku misalnya buku yang belum ada di library itu saya bisa request melalui website atau portal kampus untuk request nanti apakah dalam bentuk pdf atau dalam bentuk buku fisiknya ada library supportnya apa lagi ada study skills oh ini ya jadi sejujurnya sejujurnya saya disini masih struggling masih sangat struggling untuk beberapa skill misal reading dan writing untuk academic reading dan academic writing jadi bagaimana so how how does class work here kelasnya itu berjalan dengan diberi kami mahasiswa itu diberikan dulu reading atau journals atau dalam bentuk buku misal ada bisa jadi satu reading atau sampai lima reading sebelum mulai kelas jadi itu sebagai prerequisite gitu sebagai syarat sebelum masuk setiap masuk kelas mata kuliah itu harus ada beberapa reading dulu tapi dari reading tersebut itu yang mungkin agak sulit so what's next nanti setelah kita baca terus gimana dari bacaan yang panjang itu gimana sih cara take notes misalnya gimana cara kita bisa ambil main pointsnya atau main ideanya apakah melalui mind map dan sebagainya dan nanti juga bagaimana disambungkan ke writing misalnya nah ternyata masih banyak juga mahasiswa yang struggling dengan itu nah di study skills ini kita bisa private tutoring one on one gitu jadi kita bisa book book session untuk bukan dengan dosen ya tapi dengan biasanya dengan mahasiswa PhD atau F3 jadi kita bisa book session apa sih kesulitan kita terus nanti ada tutoring dan sebagainya ini yang mungkin saya merasa sangat terbantu nah yang ini yang paling saya suka adalah student discount jadi di Bristol Alhamdulillah meskipun disini mungkin agak selama ini kalau saya apa biaya hidupnya agak mahal tapi ternyata banyak student discount ini gak terkait akademik tapi saya happy untuk I'm happy to share karena ini sangat membantu misal student discountnya itu untuk food atau untuk groceries untuk barang elektronik public transport atau tourist attractions misal ada stadium dan sebagainya jadi student discount ini paling oke menurut saya oke sekarang untuk academic life di kelas academic life nya apa sih bedanya sama kelas-kelas di Indo jadi kelas itu diberikan dalam beberapa bentuk ada seminar jadi seminar itu maksudnya kayak kayak sekarang mungkin lebih ke seminar coming together as a class nanti discuss the material with each other jadi dalam bentuk dosen memberikan materi dan juga diskusi ada diskusi juga nah kadang juga kita mengundang guest lecturers jadi gak selalu dosen pengampunya saja yang memberikan materi atau melid kelas tapi kadang mengundang apa ahli-ahli dari kampus lain dari misalnya University of Oxford dan sebagainya itu sering diadakan dan ada juga study group study group ini biasanya kita jadi kelas itu dibagi kelompok di awal term misalnya atau di awal semester nah nanti study group ini kita sebelum kelas karena kita diberikan reading yang tadi saya sebutkan di awal karena kita diberikan reading kadang terkadang list readingnya itu sangat banyak misalnya hanya satu kelas atau satu mata kuliah bisa jadi ada lima jurnal yang harus dibahas satu jurnal itu bisa jadi 15 sampai 23 halaman jadi itu hanya untuk satu kelas gitu ya jadi kan bisa dibayangkan kalau kita untuk satu kelas harus membaca di total 23 sampai 80 halaman misal mungkin agak overwhelm ya nah disinilah study group bergunanya jadi kadang-kadang saya membagi reading list dengan teman-teman saya membaca jurnal pertama teman saya membaca jurnal kedua dan sebagainya nanti sebelum kelas kita bertemu dan mendiskusikan apa sih isi readingnya itu sangat membantu daripada saya harus membaca semua readingnya dan mungkin takes time gitu ya dan yang terakhir of course independent study ini pasti harus ya tidak ada paksaan dari dosen untuk belajar atau mengerjakan tugas kalau gak mau ngerjain mungkin gak apa-apa gak akan ada apa gak akan ada teguran gitu ya tapi tapi memang dibutuhkan independent study ini misalnya reading thinking dan writing kalau kita gak melakukan independent study ya nanti akan mungkin ketinggalan di kelas apa sih materi yang dibahas gitu oke terus kalau dari presensi sendiri sebenarnya jarang dihitung jadi kalau kita masuk kelas atau gak masuk kelas kadang mungkin ada presensi atau absensi yang dihitung tapi beberapa dosen itu jarang jarang menghitung absen dan pasti tidak ada titip absen gak ada mungkin ada beberapa kadang ada satu kelas yang diwajibkan mengisi absen gitu ya mungkin tanda tangan dan sebagainya tapi udah gak ada titip absen bisa tanda tanganin gitu mungkin teman-teman ada ya yang udah mengalami titip absen ya titip sen kayak waktu S1 mungkin dulu ada beberapa kejadian seperti itu oke sekarang academic life-nya tentang assessment nah kalau assessment di Bristol di jurusan saya sendiri itu tidak ada sit-in test jadi bukan assessmentnya itu assessment akhir assessment akhir mata kuliah itu bukan dalam bentuk menjawab pertanyaan yang dalam bentuk tes ujian di kelas gitu tapi assessmentnya itu lebih dalam bentuk SI menulis SI misalnya 2000 sampai 4000 kata dengan topik tertentu itu dari satu mata kuliah mungkin ada ada beberapa jurusan misal akuntansi saya dengar dari teman saya masih masih melakukan sit-in test yang kayak jawab pertanyaan gitu cuman rata-rata memang sudah dalam bentuk return assessment nah yang yang berbeda yang paling berbeda yang saya rasa paling berbeda itu adalah scoring systemnya disini ternyata untuk dapat nilai 70 itu mungkin dibilang relatif sulit jadi yang mungkin bikin kaget saat menerima hasil saat mahasiswa menerima hasil tugasnya atau hasil assessmentnya kok misalnya 60 kok 62 gitu itu kan kalau dibandingkan dengan KKM di Indonesia ini dibawa KKM tapi ternyata nggak gitu makanya ini saya share apanya scoring rubriknya bahwa passing itu tapi ini disclaimer lagi ya ini di University of Bristol mungkin nanti kalau pindah ke kampus lain beda lagi juga scoring systemnya jadi ternyata passingnya itu adalah 50 sampai 59 jadi saat mendapatkan nilai 55 itu sudah pas sudah lulus dan ternyata kalau mendapat nilai 70 itu sudah distinction atau sudah di atas rata-rata bahkan di atas merit gitu jadi itu yang bikin yang membuat banyak mahasiswa kaget mahasiswa Indonesia terutamanya karena sistem KKM yang sudah biasa dengan minimum 75 biasanya terus juga selain itu tentu tidak ada nyontek karena ini dalam bentuk SI nanti tugasnya itu dikumpulkan online lewat portal kampus melalui portal kampus dan akan di screening melalui Turnitin Turnitin adalah website untuk melihat plagiarism nanti dilihat apakah berapa persen tingkat plagiarismenya kalau memang tinggi mungkin bisa jadi tugasnya tidak diterima dan sebagainya dan deadline-nya pun cukup ketat deadline-nya cukup ketat kalau sampai misalnya terlambat mengumpulkan satu menit dari deadline itu dikurangi 10 poin 10 poin dari 70 lumayan ya misalnya semulanya distinction sekarang jadi tidak distinction itu lumayan jadi cukup ketat itu dari assessment-nya jadi itulah academic life-nya di sini sekarang yang saya ingin share adalah dari non-academic life-nya sangat seru di sini banyak banyak kesempatan yang diberikan untuk mahasiswa di Bristol salah satunya adalah joining volunteering programs ada yang saya ingin highlight di tengah ini adalah Jakari atau teaching english as an additional language to young people biasanya di sini kita mengajar mengajar para apa imigran dari berbagai negara termasuk dari negara yang terkena efek perang misalnya yang pindah ke UK atau ke Bristol dan mungkin masih struggling dengan bahasa inggris sebagai bahasa kedua nah di sini kita memberikan tutoring tutoring one-on-one gitu untuk mempermudah apa perkembangan akademik mereka ada juga global lounge di sini kita bisa bertemu dengan teman-teman internasional dari acara dan sebagainya joining societies atau ex-school juga bisa networking dan tentu learn other cultures karena kalau saya sendiri di kelas itu lebih banyak mahasiswa internasionalnya ternyata seperti misalnya dari India dari Bangladesh dari China dan sebagainya dan dari situ saya malah belajar belajar budaya lain yang gak hanya budaya di UK aja gitu jadi saya terekspos perspektif lain untuk melihat sesuatu atau suatu hal ada juga cooking yang terakhir saya masukin kenapa sih saya masukin karena kalau di Indonesia sejujurnya saya jarang masak tapi kalau di sini saya gak masak itu mungkin sangat akan sangat boros akan sangat hambur hambur uangnya karena mungkin sekali untuk satu kali makanan makan di luar satu kali makan di luar itu range harga yang biasa adalah mungkin sekitar 15 sampai 20 pounds kalau dirupiahkan mungkin 200 sampai 300 ribu itu untuk makan biasa bukan makan mewah gitu ya dan bayangkan kalau misalnya saya gak masak setiap hari makan 3 kali sekali keluar sebanyak itu mungkin gak akan ya kurang gak cukup gitu ya gak cukup ini supportnya jadi saya masak juga belajar masak kadang misalnya bikin masakan Indonesia kalau kangen dengan masakan Indonesia dan sebagainya dan yang terakhir ada traveling di sini cukup mudah untuk mengunjungi kota lain misalnya pakai bus dan pakai kereta tapi ternyata harga kereta itu cukup mahal jadi saya lebih suka traveling pakai bus untuk menghemat dan ada juga tadi student discount gitu kalau untuk untuk mahasiswa gitu itu mungkin kurang lebih tentang life in the UK sekarang mungkin kita ke Q&A dulu ya tentang life in the UK dan nanti dilanjutkan tentang how and what to prepare when applying for scholarships gitu silahkan Rami Sanin ya oke mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya tentang bagaimana hidup di UK atau tinggal di UK dalam waktu berarti sekarang kurang lebih 6-7 bulan ya Kak Fania ya 6-7 bulan gitu mungkin ada teman-teman boleh bisa raise hand nanti kalau mau on microphone ataupun bisa chat atau bisa ketik di chat box sorry oke tapi mungkin sebelumnya Kak Fania ada pertanyaan kan Kak Fania di sana mungkin harus mencari halal food ya atau makanan halal gitu nah bagaimana Kak Fania beradaptasi dalam waktu selama ini kayak 6 bulan atau 3 bulan pertama 3 bulan pertama bagaimana cara beradaptasi dengan culture yang ada di United Kingdom atau di Inggris itu sendiri boleh mungkin Kak Fania silahkan dijawab ya benar terima kasih Kak Fania pertanyaannya pertanyaannya bagus ya mungkin banyak yang bertanya terus bagaimana makanan halalnya tapi jadi ternyata di sini cukup gak banyak sih tapi cukup ada ada beberapa mungkin restoran dan juga grocery store yang menyediakan makanan halal misalnya dia menjual ayam gitu ya halal butcher menjual ayam yang memang sudah dipotong halal atau kalau memang kadang jadi gini grocery yang menyediakan makanan halal itu cukup jauh dari rumah saya jadi untuk menghadapi itu saya lebih di sini belakang lanit saya lebih sering makan ikan aja kalau ikan itu ikan itu sering mudah ditemukan gitu di grocery store dan gak ya cukup terjangkau gitu harganya yang frozen fish tapi selain dari itu kalau mau makan maksudnya sekali-sekali makan di apa di luar ada ada cukup banyak makanan yang menjual apa restoran yang menjual makanan halal dan di grocery store itu juga biasanya ada beberapa sih selain ayam gitu ya misal dia jual cake dan sebagainya kadang ada label halalnya selain itu juga saya makan indomie kalau indomie pasti harus ya kewajiban kayaknya ya indomie itu cukup mudah ditemukan di sini ada di Asian store di toko Asia itu ada indomie ada yang yang macam-macam indominya dan juga di grocery store di UK pun ada jadi di sini saya biasanya belanja di toko namanya Sainsbury's atau di Asda dan kedua toko itu ternyata menjual indomie jadi cukup mudah kalau indomie dan sebagainya dan indomie pun ternyata sudah ada yang berlabel halal oke terima kasih Kak Fania atas jawabannya mungkin ini sebagai jawaban bagi teman-teman yang bingung gimana nanti halal cooknya masa iya tiap hari masak atau tiap hari makan telur gitu kan tiap hari makan indomie berarti jawabannya cukup membantu oke terima kasih Kak Fania mungkin ada yang lain yang ingin bertanya lagi dipersilakan ada pertanyaan yang dikirimkan ke direct message can we do any part-time jobs as well with our student visa oke boleh Kak Fania silahkan dijawab jadi apa mau diartiin dulu boleh oke jadi apakah bisa eh sorry oke jadi apakah bisa sebagai mahasiswa bekerja part-time gitu kan sambil kuliahnya gitu nah mungkin Kak Fania bisa langsung menjawab silahkan baik terima kasih jadi kalau dari visa sendiri ya boleh dari visa itu diperbolehkan untuk bekerja selama 20 jam per minggu kalau ya 20 jam per minggu dari visa boleh cuman yang tidak memperbolehkan itu dari LPDP jadi dari LPDP sendiri tidak memperbolehkan awardinya untuk belajar sambil bekerja kenapa karena support yang diberikan mungkin sudah sudah cukup sudah cukup dan LPDP ingin mahasiswanya untuk fokus ke belajar ke studi tapi kalau dari visa boleh dan sepertinya untuk dapat part-time job dari visa maksudnya di sini cukup tidak sulit misalnya part-time job di kampus sebagai research assistant ada ada kesempatan seperti itu kalau yang terkait dengan akademik ya part-time job di kampus di global lounge yang tadi saya tunjukkan nah ini sebentar ini global lounge di sini yang ini ya dia juga memberikan kesempatan part-time misalnya part-timenya adalah membuat event atau merepresentasikan mahasiswa jadi dari kampus pun ada ada kesempatan untuk part-time tapi yang non-akademiknya misal untuk part-time di kafe dan sebagainya juga saya sering lihat sambil jalan di jalan ke kampus ada beberapa kafe yang membuka part-time part-time job jadi bisa jawabannya kalau dari visa bisa dan cukup mudah oke terima kasih jadi gitu ya kalau misalnya kalian bingung entahlah mungkin kalian merasa uangnya oh kayaknya gak cukup gitu kan apa boleh bekerja sebenarnya dari visanya boleh tapi mungkin dari lembaga penyedia beasiswanya ada yang boleh ada yang tidak kalau LPDP sendiri itu tidak boleh tapi setahu saya seasoning itu boleh gitu jadi mungkin kalian harus cek dulu di kriteria atau terms and condition yang dimiliki sama penyedia beasiswanya gitu oke terima kasih Kak Fania untuk jawaban dari dua pertanyaannya nah mungkin sekarang kita bisa lanjut lagi nih ke materi selanjutnya oke Kak Fania silahkan baik ya benar ya tadi sebelum lanjut benar kata Kak Hanin bahwa masing-masing beasiswa itu memiliki peraturan yang beda kalau Chef Ning juga setahu saya benar dia memperbolehkan mahasiswanya untuk bekerja part-time oke kita lanjut ke materi selanjutnya how and what to prepare when applying for scholarships apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk mempersiapkan pendaftaran beasiswa sebelum kita lanjut Kak Hanin ada berapa menit lagi yang tersisa ya sampai selesai masih ada sebentar masih ada 20 masih banyak kok ini mau mulai materi selanjutnya iya masih 40 menit baik jadi yang saya ingin highlight adalah dua hal penting dulu kampus yang pertama adalah kampus tujuan yang kedua program beasiswa jadi yang pertama kampus tujuan kenapa penting karena itu yang itu tujuan utamanya yaitu kuliah dari kampus tujuan ini teman-teman bisa refleksikan pengen ingin kuliah di mana di dalam negeri atau di luar negeri misalnya alasannya apa atau kalaupun di luar negeri di mana di Australia di UK misalnya di Kanada di South Korea dan sebagainya dan kenapa kenapa teman-teman cenderung ingin kuliah di kampus tersebut dengan tujuan dengan program studi tertentu dan yang kedua adalah program beasiswanya seperti yang tadi disebutkan oleh Kak Hanin ya program beasiswa itu kan banyak ada Schevening LPDP dan sebagainya yang dirasa paling sesuai dengan teman-teman itu yang mana sih itu mungkin bisa mulai dari situ dulu dicari tahu dulu kampus tujuan dan program beasiswa yang ingin didaftarkan apakah apakah teman-teman misalnya punya satu cuma punya satu nih tujuan program beasiswa yang ingin didaftar misalnya saya pokoknya pengennya daftar daftar Schevening aja karena saya ingin networking dengan teman-teman Schevening yang lain tapi program beasiswa yang lain saya nggak pengen daftar contohnya atau teman-teman pengen daftar program beasiswa apa aja yang penting saya dapat beasiswa karena kan beda-beda ya untuk masing-masing konteks jadi coba refleksikan itu dulu nah dari kampus tujuan dan program beasiswa di sini teman-teman yang sudah bergabung saya pengen tahu di tahap manakah persiapan anda apakah teman-teman yang tertarik sudah mencari informasi tentang kampus tujuan dan atau program beasiswanya misalnya baru pak kampus tujuannya atau program beasiswanya atau bahkan sudah mendaftar di kampus tujuan tapi belum daftar beasiswa atau ada juga yang sudah mendaftar beasiswa tapi belum daftar kampus tujuan atau ada yang mungkin sudah daftar dua-duanya sudah daftar sudah kak saya sudah daftar kampus tujuan daftar beasiswanya juga sudah atau mungkin ada yang belum di tahap manapun masih masih di tahap saya mau gak ya daftar beasiswa gak tahu nih saya masih gak yakin karena saya pun sama dari tahap itu dari tahap apa ya beasiswa itu nanti saya mau daftar beasiswa gak ya sampai akhirnya daftar kampus daftar beasiswanya dan sebagainya sudah ada sudah banyak yang menjawab saya end pollingnya dan saya share result jadi 50% sudah mencari informasi tentang kampus tujuan dan atau program beasiswa berarti sudah sudah mulai kebayang ya oh pengen kampusnya dimana atau pengen daftar program beasiswa apa ada yang sudah mendaftar beasiswa ada yang belum di tahap manapun oke berarti mungkin belum ada yang ada yang kampus tujuan belum ada yang mendaftar kampus tujuan dan beasiswa oke berarti di tahap itu ya baik berarti mungkin teman-teman masih masih ada yang bingung nih gimana sih daftar apa beasiswa itu dari mana dan kampus itu dari mana saya close dulu pollingnya jadi untuk teman-teman yang masih merasa lost belum cari tahu tentang kampus tujuan dan juga tentang program beasiswanya mungkin bisa mulai dari refleksikan alasan untuk melanjutkan studi kenapa sih pengen lanjut studi S2 atau S3 apakah ada problem yang ditemukan atau apakah ingin belajar sub 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 bidang yang teman-teman tertarik lalu yang tadi juga ya diulangi ingin studi di dalam negeri atau di luar negeri kenapa apa sih keuntungannya studi di dalam negeri apa sih keuntungannya studi di luar negeri mungkin mungkin ada yang teman-teman cenderung ingin studi di dalam negeri karena beberapa alasan misal keluarga atau justru sudah memiliki relasi networking dengan dosen atau profesor di kampus di dalam negeri atau justru mata kuliah yang dicari adanya malah di dalam negeri di luar negeri itu misalnya belum ada dan sebaliknya mungkin ada juga kelebihan dan kekurangan teman-teman yang ingin studi di luar negeri apakah sudah ada kampus tujuan dan apa sih yang ingin yang menjadi pertimbangan saat memilih kampus tujuan nah kalau saya sendiri atau secara umum rata-rata alasan ingin melanjutkan studi di luar negeri adalah yang pertama keterkaitan dengan pemecaalahan masalah yang dihadapi contohnya kalau saya ternyata saya menemukan mata kuliah spesifik terkait dengan masalah yang saya tadi sebutkan di awal tentang language testing and assessment jadi di beberapa kampus mata kuliah itu memang mata kuliah yang saya inginkan ini tidak dibikin spesifik menjadi satu mata kuliah tapi disatukan dengan mata kuliah lain nah maka dari itu kenapa saya pilih Bristol karena dia menyediakan mata kuliah itu dan ternyata profesor yang yang apa yang sudah ahli di bidang language testing and assessment itu juga ada di Bristol jadi itu alasan saya memilih Bristol contohnya mempelajari yang kedua mempelajari mata kuliah spesifik terkait ketertarikan Anda dalam subjek tertentu dan juga kesempatan belajar di kampus top dunia ini ya mengadakan penelitian yang dibimbing oleh profesor yang ahli di bidangnya belajar dari berbagai perspektif ini yang ingin saya highlight belajar dari berbagai perspektif ketika kita ada di kelas misalnya kelas internasional teman-teman kelas kita itu berasal dari negara yang berbeda misalnya ada dari contohnya teman saya ada yang bahasa dari Iran dan sebagainya dari situ saat kita sudah mulai membahas studi kasus studi kasus yang saya kira yang saya tidak terpikirkan perspektif itu sebelumnya tapi karena diskusi tersebut dari kelas internasional saya terekspos oh ternyata melihat suatu hal itu tidak selalu kayak gini ternyata ada juga perspektif lain dari pengalaman lain dan yang terakhir tentu memperluas jejaring internasional ini juga mungkin sebagai tips nanti untuk teman-teman yang ingin menulis SIB asiswa ingin melanjutkan studi di luar negeri poin-poin yang relevan di sini mungkin bisa dimasukkan ke SI-nya mungkin bisa dimasukkan tapi ditambahkan dengan explanation atau penjelasan apa sih kenapa sih relate dengan teman-teman gitu ini untuk melanjutkan studi di luar negeri terus tadi tentang kampus tujuan ya gimana sih cara milih kampus tujuan saya udah tahu nih saya udah tahu kok saya pengennya kuliah di luar negeri karena alasan-alasan yang disebutkan di layar ini tapi saya gak tahu kampus tujuannya ini ada beberapa kampus gimana ya saya pilihnya jadi tadi ya bisa jadi dari mata kuliah yang dipelajari coba dibandingkan apa penjelasan unit dari masing-masing kampus misalnya ternyata jadi ini ada ada kasus yang menarik saat saya berbincang dengan teman saya di salah satu kampus di sini di program yang sama di TESOL juga ternyata program TESOL di kampus tersebut itu ada enam program ada enam program berbeda yang yang terkait TESOL dan kalau di Bristol hanya ada satu ya yang TESOL itu yang terkait TESOL tapi di kampus tersebut ada lima dan programnya itu ada yang MA Master of Arts satu lagi adalah MSC Master of Science kalau di Bristol itu Master of Science nah di kampus tersebut saat saya ngobrol dengan salah satu teman saya jadi dua-duanya itu sama-sama di kampus A tidak usah saya sebutkan kampusnya ya di kampus A tersebut tapi mereka karena dibeda jurusan ternyata pengalamannya berbeda pengalamannya sangat berbeda ini sudah-sudah kampus top top dunia juga termasuk di Russell Group Russell Group itu apa grup kampus top di UK tapi salah satu teman saya ini dia dia bilang bahwa pengalamannya belajar di program tersebut sangat tidak menyenangkan kenapa karena dia rasa apa dosennya tidak profesional dari segi marking marking itu penilaian tugas dari segi persiapan kelas persiapan kelas misalnya persiapan sebelum mengajar entah readingnya kah entah diskusi kelasnya ya akhirnya dia sampai merasa tidak puas gitu dengan program tersebut sampai bahkan teman-teman dari teman-teman kelasnya pun ada yang ke tahap ingin meminta untuk refund itu mungkin menurut saya sudah cukup ekstrim setidak puas itu tapi ternyata pengalaman teman saya yang lain di kampus yang sama dengan program PESOL tapi program yang berbeda dia justru puas dengan programnya jadi mulai dari hal-hal seperti itu banyak mencari tahu tentang mungkin dari mata kuliah yang ingin dipelajari itu benar-benar saya sarankan untuk baca dengan spesifik nanti pembelajarannya seperti apa berapa bertemuan apakah pertemuannya akan hanya berupa seminar seminar itu hanya dosen yang memberikan apa memberikan materi atau dalam bentuk diskusi itu nanti berapa persen dan juga mungkin nanti dari segi assessmentnya gitu dari assessmentnya itu mata kuliah seperti apa apakah written assessment atau sit-in test jadi sebelum saya ingin menyarankan sebelum mendaftar benar-benar cari informasi dulu agar nanti saat sudah memulai programnya tidak tidak kecewa gitu dan juga mungkin bisa cari tahu dari teman-teman yang sudah berkuliah di program tersebut saya sarankan tanyakannya ke yang sudah kuliah di program tertentu ya bukan hanya kampusnya aja mungkin bisa sih kalau dari kampusnya aja dari yang sesama misalnya saya ingin bertanya ke yang sesama sudah kuliah di Bristol tapi mungkin informasinya kurang spesifik karena orangnya mungkin tidak merasakan program yang ingin saya pelajari gitu yang kedua adalah durasi studi apakah teman-teman misalnya hanya punya waktu satu tahun untuk master atau ingin kuliahnya itu lebih mendalam selama dua tahun itu dicari dulu informasinya kalau memang teman-teman kuliahnya ingin setahun itu biasanya programnya rata-rata setahun untuk master kalau memang ingin dua tahun itu rata-rata di Australia di US itu dua tahun itu juga durasi studi dipertimbangkan biasanya tercantum di website programnya ini juga ada dosen dan profesor di jurusan tertentu biasanya dalam program di website kampus itu ada keterangan tentang dosen atau profesor yang mengajar beliau beliau sudah research di bidang apa aja misalnya sudah dan tertarik di bidang apa itu juga bisa dicari tahu yang selanjutnya adalah fasilitas kampus ini juga penting ya perpustakaannya seperti apa research center karena disini saya merasa terbantu dengan perpustakaan yang ternyata fasilitasnya terbuka 24 jam misalnya dan juga seperti tadi ada study skills yang sudah disebutkan sebelumnya ini mungkin yang terakhir ranking kampus banyak yang menjadikan ranking kampus sebagai pertimbangan biasanya informasi tentang ranking kampus ini bisa dicari di QS atau di Times QS World University Ranking dari QS itu nanti saya nggak punya screenshotnya tapi kalau teman-teman buka website-nya itu ranking kampus itu bisa didasarkan berdasarkan fakultinya misalnya faculty of education nah school of education itu di training and education itu seluruh dunia rankingnya seperti apa sih atau hanya misalnya untuk health profession students misalnya yang untuk kesehatan rankingnya seperti apa itu bisa diurutkan sesuai dengan bidangnya nah yang terakhir itu cari informasi terkait beasiswa yang mendukung program studi tujuan Anda misalnya kayak tadi teman-teman pengennya di UK bisa daftar ke chevening dan juga bisa cari tahu apakah chevening itu mendukung semua program studi di UK atau seperti apa kalau misalnya teman-teman pengen daftar LPDP disesuaikan lagi apakah kampus tujuan teman-teman khususnya programnya programnya itu ada nggak sih di list LPDP jadi sesuaikan dulu kedua hal tersebut kampus tujuan dan program beasiswanya gitu baik ini dari segi kampusnya sekarang kita lanjut ke hal yang paling penting saat mendaftar beasiswa apa sih hal yang paling penting saat mendaftar beasiswa disini saya bagi menjadi beberapa poin nah ini ini yang paling pertama yang saya taruh di poin pertama ini yang saya rasa paling penting adalah berkaya pengalaman profesional akademik atau penelitian Anda kenapa sih ini penting karena saat kita mendaftar beasiswa itu kita seperti meminta satu program untuk investasi di diri kita dalam segi akademik gitu ya jadi ibaratnya kita ingin menyakinkan investor ayo dong invest di diri di kita saya punya loh pengalaman profesional atau saya punya loh pengalaman akademik atau pengalaman penelitian misalnya kalau saya sendiri sebelum mendaftar beasiswa mungkin saya lebih memperkaya pengalaman profesional yaitu mengajar bahasa inggris misal di lembaga-lembaga pendidikan jadi mungkin ada beberapa kasus yang saat lulus S1 langsung mendaftar LPDP misalnya dan ternyata lulus itu kasus yang seperti itu biasanya memang sudah kayak pengalaman akademiknya maksudnya seperti apa biasanya ada yang sudah memiliki memiliki apa jurnal-jurnal yang sudah dipublish di jurnal internasional misalnya itu dia lakukan selama perjalanan dia menempuh studi S1 dan memang saat S2 pun pengalaman tersebut berguna karena nanti S2 yang dia ambil itu adalah Master of Research contohnya jadi nggak melulu setelah S1 harus cari dulu pengalaman profesional baru bisa daftar beasiswa jadi bisa juga dari background penelitian seperti itu jadi bisa profesional akademik dan penelitian nanti juga dari pengalaman ini kita bisa refleksi apa sih sub bidang seperti yang tadi yang sudah disebutkan apa sih sub bidang yang membuat saya tertarik dari pengalaman profesional misalnya atau dari pengalaman penelitian nah dari situlah kita berangkat mendaftar S2 misalnya penting loh saya ini untuk belajar untuk lanjut studi S2 contohnya ini ya yang tadi saya sebutkan memiliki alasan yang jelas mengapa ingin lanjut studi S2 apakah karena ada problem yang ditemukan misalnya dan rencana pasca studi yang logis dan jelas yang logis itu seperti apa maksudnya rencana pasca studi ini sangat penting sangat penting untuk meyakinkan investor ya saya sebutnya kita punya kok rencana misalnya rencana setelah studi saya ingin melakukan ABC tapi apakah rencana itu logis misalnya misalnya saya bilang setelah setelah lulus S2 saya ingin memajukan pendidikan seluruh Indonesia itu mungkin terdengar oh ya bagus ya memajukan pendidikan Indonesia tapi tidak spesifik pendidikan itu sangat luas ada pendidikan bahasa ada pendidikan apa sains dan sebagainya dari sub bidang itu saja nanti ada pendidikan di Pulau Jawa pendidikan di Pulau Kalimantan dan sebagainya apakah saya bisa mencapai seluruh rakyat masyarakat Indonesia misalnya untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia itu mungkin kurang logis ya tidak doable tidak bisa dilakukan untuk bidang teman-teman sendiri bisa direfaksikan misalnya apa sih yang doable mungkin ada ada rencana yang teman-teman rasa ini kurang besar enggak ya rencananya ini kok terlalu kecil ya kayak misalnya teman-teman ini kok rasanya cuma setingkat cuma setingkat misalnya setingkat RW ya misal setingkat RW tapi ternyata dari rencana tersebut nanti ada ada rencana jangka panjangnya gitu jadi jadi dari rencana yang apa yang spesifik dan mungkin tidak terlalu mencakup apa jangkauan yang luas itu justru justru lebih logis misal bisa seperti itu lebih doable jadi berikanlah rencana pasca studi yang logis yang bisa dilakukan dan jelas apa nanti tahapnya itu untuk mencapai hal tersebut kayak gimana sih gitu nah yang terakhir adalah memahami persyaratan visi dan misi program beasiswa yang Anda minati jadi persyaratan visi dan misi program beasiswa itu biasanya berbeda misalnya ada ada yang memberikan persyaratan maksimal umur pendaftar misalnya untuk pendaftar beasiswa S2 apakah 35 tahun atau 40 atau sekian tahun itu untuk program beasiswa APDP misal tapi untuk shuffling ternyata tidak ada apa tidak ada persyaratan umur jadi itu dilihat lagi persyaratannya dan sesuaikan juga dengan visi dan misi program beasiswa yang diminati kenapa sih harus disesuaikan karena misalnya ternyata LPDP itu mencari apa ya misalnya mencari let's say shuffling shuffling itu dia lebih fokus ke mencari mencari pemimpin misalnya dia visi dan misinya itu untuk mencetak pemimpin nah nanti dari situ teman-teman juga refleksikan apakah untuk mencetak apa ya kepemimpinan itu memang tujuan akhir saya atau bisa disesuaikan dengan pengalaman profesional dan pengalaman akademik saya atau saya lebih sesuai dengan visi dan misi program beasiswa yang lain contoh lainnya adalah misal AAS gitu Australian awards persyaratannya atau bukan ini lebih bukan lebih ke persyaratan ya lebih ke sebentar prioritas pendaftar misal ini kita maju lagi mohon maaf ke prioritas pendaftar misal saat mau mendaftar AAS apakah Anda termasuk prioritas pendaftar dan kalau bukan sebagai prioritas pendaftar apakah mau tetap daftar mencoba atau mau langsung mundur misalnya untuk prioritas pendaftar AAS itu terakhir 2021 yang saya tahu adalah prioritasnya itu entah berasal dari daerah 3T di Indonesia atau bekerja sebagai PNS di Indonesia atau bekerja di bidang yang ada kerjasama antara Australia dan Indonesia itu adalah prioritas pendaftar yang diterima tapi bukan berarti pendaftar yang lain itu tidak akan diterima jadi mungkin bisa diterima tapi kemungkinannya kecil jadi hal-hal seperti itu harus juga diperhatikan gitu ya lalu juga ada ini poin yang belum saya bahas tingkat studi yang didanai untuk LPDP LPDP itu mendanai S2 dan S3 untuk Schevening setahu saya Schevening itu beasiswa khusus untuk ini ya UK dari pemerintah UK jadi untuk tingkat S2 di UK saja yang berlokasi di UK tapi Schevening itu hanya untuk tingkat master jadi mungkin untuk teman-teman yang berniat mendaftar S3 bisa mencari beasiswa yang lain misalnya untuk Fulbright Erasmus atau Australia Awards dilihat juga tingkat studi yang didanainya negara yang diperbolehkan untuk mendaftar juga setahu saya kelima beasiswa ini menerima ini sudah pasti LPDP untuk Indonesia tapi keempat ini setahu saya menerima pendaftar dari Indonesia ada lagi adalah lini masa atau timeline beasiswanya kapan sih pendaftarannya dibuka ketika pendaftaran itu sudah dibuka kira-kira berapa bulan atau berapa tahun waktu yang dibutuhkan untuk teman-teman mempersiapkan diri mendaftar di beasiswa tersebut gitu di minimasa misalnya kalau LPDP dia punya dua gelombang untuk pendaftaran beasiswanya ada di awal tahun dan di pertengahan tahun dan kapan sih misalnya teman-teman ingin mendaftar di pertengahan tahun kira-kira kapan sih persiapannya yang paling sesuai untuk teman-teman apakah lima bulan sebelumnya apakah satu tahun sebelumnya untuk mempersiapkan dokumen dan sebagainya nah dari apa dari ini dari banyak beasiswa yang disebutkan disini sekarang saya akan mau saya mau ini ya mau fokus ke LPDP tapi sebelum saya fokus ke LPDP saya juga ingin share sedikit dulu tentang pengalaman saya daftar beasiswa yang berbeda jadi kalau saya termasuk termasuk pendaftar yang yang apa gak harus mendapatkan hanya satu beasiswa gitu jadi saya waktu itu mencoba mendaftar berbagai beasiswa termasuk LPDP Schevening dan Australia Awards AAS ya biasa disebut jadi termasuk AAS perbedaannya LPDP Schevening sama AAS adalah kalau di LPDP apa di LPDP si programnya itu atau proses seleksinya itu dibagi menjadi tiga dari mulai seleksi administrasi lalu tes bakas sekolastik lalu nanti interview jadi diantara administrasi dan interview itu ada tes bakat sekolastik sementara kalau untuk Schevening dan AAS itu hanya ada dua proses yaitu administrasi dan langsung ke tahap interview jadi saat tidak lolos administrasi atau saat sudah lolos administrasi nanti langsung maju ke tahap interview jadi saya waktu itu daftar ketiga ini Schevening dan AAS bersama dengan teman-teman saya dan tentu SI yang saya tulis itu cukup berbeda untuk masing-masing program tentu disesuaikan dengan visi dan misi di highlight sesuai dengan visi dan misi program biasiswa yang terkait dalam perjalanannya saya untuk menulis SI itu saya mulai menonton video di Youtube misalnya untuk tips menulis SI biasiswa Schevening SI biasiswa AS itu seperti apa tapi ternyata meskipun sudah mencoba itu dalam waktu satu tahun saya mencoba biasiswa yang berbeda ternyata belum ada belum mendapatkan rezekinya disitu jadi saya nggak lulus Schevening dan AS waktu itu saya sangat sedih sedih karena belum tahu ini nanti jalannya kemana ya kira-kira apakah saya akan mendapatkan kesempatan untuk S2 atau nggak sih saya bisa lanjut nggak sih S2 cukup down tapi ternyata disitu saya nggak sendirian kembali lagi tadi ke support system yang kita bahas di awal saya juga bersama teman-teman saya yang lain yang mendaftar Schevening dan AS yang sama-sama belum ada jalannya disitu dan hampir menyerah karena sejujurnya untuk daftar BSS yang berbeda itu cukup banyak hal yang dipersiapkan maksudnya hal-hal yang berbeda mulai dari surat rekomendasi dan sebagainya apalagi terutama SI itu untuk menulis SI itu memakan waktu yang cukup lama jadi ketika 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 dinyatakan tidak lulus gitu atau belum ternyata belum ada jalannya disitu tunggu sebentar ya oke maaf ya ya jadi gitu jadi kembali lagi ke support system karena nanti dalam perjalanannya daftar daftar beasiswa mungkin ada teman-teman yang memang mulus perjalanannya langsung sekali daftar langsung mendapatkan beasiswa tapi kalau saya sendiri termasuk yang banyak naik turunnya yang hampir menyerah malah yang hampir menyerah menyerah tapi karena tadi karena tadi ada support system saling dukung juga akhirnya saya lanjut mendaftar beasiswa LPDP nah apa sih kita saya saya sudah dulu cerita sedihnya tentang pengalaman tidak pengalaman itu ya pengalaman yang cukup yang sangat memorable sekarang lanjut ke beasiswa LPDP jadi beasiswa LPDP itu apa sih LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan yang dananya dapatkan dari dana abadi pemerintah untuk apa untuk mendanai masyarakat Indonesia yang ingin lanjut studi S2 dan S3 di dalam dan di luar negeri banyak programnya di LPDP ada mulai dari reguler afirmasi beasiswa putra putri papua beasiswa penyandang stabilitas beasiswa PNIS TNI dan Polri beasiswa dokter spesialis dan subspesialis ini yang baru di program tahun ini sebelumnya di LPDP itu tidak ada beasiswa dokter spesialis dan subspesialis ini baru ada tahun ini dan yang terakhir adalah beasiswa kewirausahaan nah dari program-program ini dari program mana sih yang paling sesuai untuk teman-teman kalau ternyata memang teman-teman punya usaha dan S2 atau studi yang ingin teman-teman melanjutkan itu berkaitan dengan pengembangan usaha itu sendiri bisa jadi daripada beasiswa reguler teman-teman lebih cocok dengan beasiswa kewirausahaan gimana cara-cara bisa membaca buklet atau buku panduan beasiswa LPDP yang sekarang saya akan fokuskan itu beasiswa LPDP reguler karena saya saya juga saat mendapatkan apa mendapatkan beasiswa dari LPDP sendiri program yang saya daftarkan adalah program reguler jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa program yang lain bisa membaca detailnya di buku panduannya oke tahapannya ada apa aja tadi yang pertama adalah seleksi administrasi seleksi bakat sekolastik dan seleksi substansi atau seleksi interview di slide selanjutnya akan kita bahas masing-masing tahap seleksinya mulai dari administrasi dan sebagainya nah untuk administrasi apa aja yang harus dipersiapkan ada persiapkan dokumen pendukung misalnya ijazah transkrip KTP dan lain-lain jadi untuk teman-teman yang sudah lulus S1 pastikan sudah menerima ijazahnya jangan sampai nanti misalnya ijazahnya tidak terkolek atau juga transkripnya KTP dan juga sertifikat bahasa Inggris bisa jadi IELTS bisa TOEFL atau PTI Akademik nah untuk menyiapkan sertifikat bahasa Inggris ini saya sarankan teman-teman untuk mengatur timeline untuk mengatur timeline kira-kira berapa waktu atau berapa bulan yang dibutuhkan untuk belajar IELTS misalnya berapa bulan yang dibutuhkan untuk belajar TOEFL dan sebagainya dan nanti kira-kira kalau sudah memang mencukupi skornya bisa lanjut daftar tapi nanti kalau ternyata skornya kurang exit strateginya seperti apa apakah akan belajar lagi selama beberapa bulan untuk persiapan IELTS misalnya dan mengambil tes lagi atau langsung tes itu yang yang lebih tahu mungkin teman-teman sendiri ya nanti persiapannya seperti apa tapi yang pasti harus mempersiapkan diri dulu untuk hal ini lalu ada letter of acceptance atau surat keterangan diterima LOA ya sering disebutnya LOA ini tidak wajib bisa disertakan bisa tidak untuk LPDP reguler kalau menyertakan LOA maka nanti teman-teman akan langsung diberikan hanya satu pilihan kampus saat daftar LPDP jadi teman-teman masuk ke website LPDP lalu daftar menyertakan data diri dan sebagainya lalu saat diminta keterangan kampus itu ada pilihan punya LOA atau tidak kalau punya nanti hanya ada satu 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 kolom yang bisa teman-teman gunakan untuk menyertakan nama kampus dan jurusan tapi kalau teman-teman tidak punya LOA untuk yang tidak punya LOA itu diberikan tiga kolom untuk memasukkan kampus atau jurusan yang berbeda misalnya teman-teman daftar kampus luar negeri itu bisa bisa jadi kampusnya berbeda tapi jurusannya sama misal kampusnya semua berbeda tapi jurusannya semua sama atau mungkin bisa jadi di kampus yang sama tapi programnya yang sedikit berbeda gitu programnya yang sedikit berbeda tapi dalam apa tapi inti dari hal yang akan dipelajari itu sama karena kalau terlalu berbeda nanti teman-teman mungkin akan kesulitan dalam menulis esaya akan kesulitan jadi harus memiliki kesamaan dari mata kuliah atau dari mata kuliah biasanya dari inti yang akan dipelajari nah yang selanjutnya adalah serat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi dari kalau saya sendiri kemarin meminta serat rekomendasi itu dari akademisi dari dosen saya semasa S1 tapi juga bisa dari tokoh masyarakat kalau teman-teman memang ingin memberikan serat rekomendasi dari tokoh masyarakat misal dari pejabat publik dan sebagainya tapi saya sarankan yang berkaitan dengan bidang teman-teman jadi jangan yang berkaitan dan mungkin bukan setingkat RT atau RW ya mungkin lebih lebih tinggi dan sekali lagi berkaitan dan tahu kapasitas teman-teman itu seperti apa jadi bukan hanya kenal misalnya hanya kenal tetangga misal karena tokoh masyarakatnya kenal tetangga tapi kurang tahu nih kapasitas teman-teman itu dihindari nah yang terakhir adalah ini penting ya SI komitmen kembali ke Indonesia ini nanti akan saya bahas di slide yang spesifik dan yang terakhir adalah proposal penelitian khusus untuk dokter atau khusus untuk yang mau lanjut PhD S3 nah dari keseluruhan ini dari dokumen ini nanti akan saya bahas detailnya tentang SI komitmen kembali ke Indonesia tapi sebelumnya sebelum kita fokus ke organization atau ke struktur ya ke struktur SI komitmen kembali ke Indonesia baiknya yang saya ingin highlight adalah refleksikan dulu permasalahan di lingkungan sekitar jadi untuk BHSW LPDP sendiri dia lebih fokus ke refleksi permasalahan lingkungan sekitar jadi teman-teman berangkatnya dari situ dari apa sih permasalahan yang ada lalu nanti teman-teman itu disitu role-nya sebagai apa dari permasalahan itu gimana cara menyelesaikannya apa aja step-nya apakah mungkin untuk dilakukan solusinya atau enggak kalau mungkin dilakukan apa sih role-nya nah dalam SI itu saya biasanya memakai strategi STAR STAR ini ada apa aja jadi saat menjabarkan masalah yang ditemukan bisa mulai dari situation atau situasi jelaskan situasi atau tantangan yang sedang dihadapi jabarkan jabarkan yang memang dirasa relevan dengan studi teman-teman S2 mungkin dari permasalahan itu ada banyak situasinya situasinya bisa jadi sangat kompleks dan sulit untuk dijelaskan teman-teman bisa mulai saya sarankan dari bullet point apa sih masalah utamanya dan nanti dari bullet point tersebut pilihlah mana yang terkait dengan studi S2 teman-teman dan pilihlah poin yang paling terkait dengan hal yang bisa teman-teman role yang akan teman-teman lakukan setelah situasi bisa jabarkan tasknya nah ini role atau tanggung jawab tugas kita dalam situasi tersebut dalam penyelesaian masalahnya apakah saya akan spesifik tugasnya apa sih dan yang ketiga adalah action atau langkah yang dilakukan untuk mengatasi situasi misalnya teman-teman bisa gunakan penekanan di diri kita sendiri jadi jadi meskipun hal tersebut bisa dipecahkan secara tim tapi karena ini SI-nya adalah fokus ke teman-teman jadi gunakan penekanan di diri kita apa sih yang akan dilakukan langkah yang dilakukan untuk mengatasi situasi itu apa terus apa sih kontribusi yang benar-benar penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yang terakhir R-nya adalah result atau hasil nanti dari apa dari tasknya dari actionnya itu kira-kira expected outcome-nya apa sih atau hasil dari apa hasil dari tindakan yang akan diambil itu apa dan akhirnya apa sih yang harus dipelajari dari situasi tersebut jadi untuk memulai SIL-PDP dari refleksi permasalahan lingkungan sekitar menurut saya organization STAR ini cukup membantu agar nggak lost ya agar saat menulis itu nggak lost ada guidance-nya oke lanjut ke SI commitment kembali ke Indonesia disini saya bandingkan dua buku panduan beasiswa LPDP reguler pada tahun 2021 dan 2023 jadi di buku panduan beasiswa LP reguler 2023 SI commitment kembali ke Indonesia itu ditulis dalam 1500 sampai 2000 kata tapi dia tidak mencantumkan detail apa sih poin-poin yang harus dimasukkan yang dijelaskan hanya deskripsikan dalam tulisan secara jelas dan konkret tentang tema di atas hanya gitu aja apa sih commitment-nya nanti kembali ke Indonesia rencana pasca studi dan rencana kontribusinya hanya gitu aja tapi kalau disini itu dijabarkan secara detail tapi ini yang di 2021 jadi dari 2021 deskripsikan diri saudara deskripsikan masalah urgent deskripsikan pentingnya ilmu yang akan anda ambil mimpi anda tentang Indonesia masa depan peran yang akan anda lakukan dan cara mewujudkan mimpi tersebut jadi kalau saya pribadi saya daftar FPDP 2022 tapi saya tetap menggunakan poin-poin ini kenapa? karena dari 1500 sampai 2000 kata saya ingin SI-nya itu concise tapi informasi concise dengan full of information jadi dia meskipun tidak terlalu banyak tapi informasi yang saya berikan tentang diri saya itu banyak tapi tidak berulang-ulang maka dari itu saya ikutilah poin-poin di sini jadi mungkin teman-teman yang merasa sesuai bisa juga memakai poin-poin di sini mungkin tidak harus semua tapi menurut saya ini membantu kalau jumlah katanya masih sama 1500 sampai 2000 kata kalau saya sendiri saat menulis SI itu saya tulis dulu di Google Docs lalu nanti saat saya apply beasiswa baru saya copy-paste ke kelaman website-nya jadi SI-nya ini tidak di-upload dalam bentuk Word tapi kita disediakan kolom untuk menulis SI oke jadi apa aja sih tips menulis SI-nya yang pertama adalah awali dengan hook awali dengan kalimat yang menarik teman-teman bayangin panelist LPDP ini membaca ribuan SI membaca ribuan SI yang mungkin memiliki background yang sama dengan teman-teman entah misalnya nursing atau entah teknik mesin dan sebagainya entah pendidikan jadi apa sih yang paling menarik dari diri teman-teman bisa jadi mulai dengan personalized story kenapa sih teman-teman tertarik misalnya di bidang tertentu atau pakai data survey yang mencengangkan itu juga bisa 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 dipakai untuk menarik menarik perhatian panelist tapi untuk data survey ini jangan lupa untuk mencantumkan data survey yang memang relevan dengan konteks teman-teman dan tentu mengenali diri sendiri kadang sulit ya memang mengenali diri sendiri saya itu orangnya kayak gimana sih apa sih kelebihan saya apa sih kekurangan saya coba kenali dulu diri teman-teman sendiri apa yang kira-kira bisa di highlight saat menulis essay dan tentu jujur jangan sampai melebih-lebihkan apa yang sebenarnya gak ada di diri teman-teman dan juga dan juga ini kaitannya dengan mengenali diri sendiri jangan sampai kelebihan yang ada di diri kita itu justru gak kecantumkan karena kita kurang pede misalnya jadi di tengah-tengah aja jujur tapi percaya diri juga dengan kelebihan yang ada tapi jangan juga menjadi arogan misalnya dan tersertakanlah pengalaman yang relevan ada beberapa menti jadi saat ini saya sedang tadi ya disebutkan misalnya di awal saya sedang apa mengikuti volunteering program menjadi mentor untuk teman-teman di Indonesia yang mau mendaftar LPDP ke UK bersama dengan PP UK jadi programnya itu saya mentoring mereka untuk menulis SI nah salah satu kasusnya itu adalah kadang banyak terlalu banyak pengalaman yang dirasa relevan misalnya aduh saya ini mau wira usaha tapi saya juga fokus ke pendidikan tapi saya juga punya program yang lain saya pengen punya program di daerah tempat asal saya misalnya dari ketiga ini mana sih yang harus saya highlight jadi dari situ yang saya sarankan adalah tulis dulu dalam bullet point gak apa-apa yang apa aja yang ada di di pikiran teman-teman yang kira-kira relevan nanti baru di di evaluasi lagi oh ini relevan ini enggak misalnya jadi saya sarankan tulis dulu dalam bentuk bullet point nah yang terakhir adalah rencana karir rencanakan dulu nanti ke depannya karirnya apakah ingin sama di bidang tersebut atau enggak ini untuk rencana karir sebenarnya banyak pertanyaan terkait memiliki rencana karir atau rencana S2 yang tidak terkait dengan jurusan saat S1 misalnya saya S1 nya jurusan literature misalnya tapi saya pengennya pendidikan misalnya saya S1 nya sastra tapi saya S2 nya pengen pendidikan mungkin cukup dekat ya cukup enggak terlalu jauh tapi kadang juga itu agak-agak tricky karena nanti yang dilihat mungkin pengalaman profesional teman-teman contohnya teman-teman misalnya lulus S1 di jangan kedokteran di apa ya di manajemen misalnya di manajemen tapi ternyata setelah lulus S1 malah teman-teman bekerjanya di bidang akuntansi misal entah gimana entah dengan sertifikasi atau apa tapi setelah lulus S1 memang kerjanya di bidang akuntansi dan nanti S2 nya pun ingin lanjut di akuntansi kalau memang kasusnya seperti itu itu saya rasa tidak tidak masalah karena memang ada kaitannya dengan pengalaman profesional teman-teman jadi jangan khawatir yang ingin pindah pindah haluan dari jurusan S1 ke saat S2 nya tapi refleksikan lagi pengalaman profesionalnya apakah sudah cukup dan apakah permasalahan yang ditemukan itu memang penting untuk diatasi gitu oke yang selanjutnya adalah TBS ya ini tadi dari 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 menulis SI kita sekarang lanjut ke tes bakat sekolastik jadi proses yang refleksi yang kedua adalah TBS jadi nanti saat teman-teman dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diundang untuk mengikuti TBS atau tes bakat sekolastik saat 2022 itu TBS masih dilatakan melalui Zoom saya kurang tahu kalau 2023 ini sekarang setelah pandemik apakah masih melalui Zoom atau enggak mungkin nanti bisa dicari tahu lagi apa informasinya tapi rata-rata dibagi tesnya ini dibagi menjadi tiga ada penularan verbal kuantitatif dan pemecahan masalah nanti untuk persiapannya ini bisa mulai dari pahami jenis soal jenis soalnya yang tadi sudah saya share latihan mengerjakan soal bergabung dengan komunitas persiapan TBS pahami panduan dan regulasi pengerjaan TBS jadi untuk bergabung dengan komunitas ini saya sendiri dulu bergabung dengan grup saya lupa nama grupnya apa tapi dia LPDP Hunters atau tanya awardee saya tulis di chat saya ini mungkin bisa menjadi referensi ini beberapa instagram yang memberikan support atau bantuan untuk teman-teman yang ingin belajar TBS bersama-sama biasanya mereka mengadakan sesi di zoom atau di discord dan mengumpulkan soal nanti mengadakan bareng-bareng dan memecahkan juga soalnya bareng-bareng ini cukup membantu untuk saya kadang bisa jadi belajar sampai tengah malam karena menyesuaikan dengan jadwal kantor dan sebagainya tapi saya rasa ketika kita belajar bersama itu lebih seru daripada belajar sendirian jadi bergabunglah dengan komunitas persiapan TBS dan ini juga penting ya pahami panduan dan regulasi pengerjaannya nanti teman-teman akan diminta untuk download apakah download aplikasi atau nanti melalui zoom kah bagaimana ketentuan ruangannya itu harus clear dari orang misalnya harus teman-teman harus berada di satu ruangan sendirian dan sebagainya itu dipahami nah yang terakhir adalah seleksi wawancara dari seleksi TBS lalu teman-teman dinyatakan lulus TBS teman-teman akan maju ke seleksi wawancara atau seleksi substansi tipsnya yang pertama adalah kuasai esai yang sudah ditulis kadang pertanyaan yang paling umum adalah apa sih yang akan ditanyakan saat seleksi wawancara jawabannya adalah refleksikan esai yang sudah ditulis jawabannya ada di esai yang sudah ditulis oleh teman-teman jadi tujuan wawancara ini adalah untuk istilahnya double check bener gak sih teman-teman ini yang menulis esai dan apakah teman-teman yakin dengan esai yang sudah ditulis gitu jika memiliki tujuan kampus luar negeri luangkan waktu untuk berlatih interview menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris jadi untuk teman-teman yang memiliki tujuan kampus luar negeri biasanya interviewnya itu bisa jadi full dalam bahasa Inggris atau campur bahasa Indonesia kalau saya sendiri waktu itu mendapatkan tiga interviewer tiga panelis dan bahasa yang digunakan itu bercampur Indonesia dan Inggris dan bergabung dengan komunitas persiapan interview ya maksudnya ini juga pahami juga regulasi pengerjaan interview nanti seperti apa interviewnya oke pertanyaan umumnya apa aja yang pertama yang pertama adalah perkenalan diri perkenalan diri tentu di awal diminta untuk memperkenalkan diri alasan melanjutkan studi S2 atau S3 yang ketiga adalah alasan memilih bidang studi terkait lalu alasan memilih universitas dan rencana studi dan rencana kontribusi untuk Indonesia ini adalah list pertanyaan yang paling umum ditanyakan bisa jadi nanti banyak pertanyaan yang tidak tercantum di poin-poin ini yang memang terkait dengan SI teman-teman tapi yang paling penting untuk dikuasai adalah hal-hal ini nah terus latihannya seperti apa latihannya teman-teman bisa kumpulkan berbagai kemungkinan pertanyaan dari berbagai sumber gimana mengumpulkannya bisa jadi meminta informasi dari URD-URD LPDP yang sudah melakukan interview atau melalui Discord atau Zoom yang teman-teman memang sudah tergabung dan hindarilah menghafal jawaban per kalimat instead atau alih-alih tulis kata kunci yang dirasa penting dalam bentuk bullet points jadi interview ini memang butuh latihan tapi saya sarankan hindari menghafal jawabannya per kalimat kenapa? karena kalau jawabannya itu dihafal per kalimat dikhawatirkan saat ada satu kata yang missing atau lupa teman-teman bisa jadi lost eh tadi sampai mana ya? jadi saya sarankan yang dihafal adalah kata kunci yang dirasa penting sejujurnya saya sendiri saat mempersiapkan untuk interview itu saya mengumpulkan 100 sampai 200 pertanyaan yang saya siapkan dalam dalam bentuk jawabannya dalam bentuk bullet points waktu itu masih sepertinya masih ada masih dikhawatirkan ada pertanyaan tentang tentang kebangsaan yang cukup banyak juga jadi jadi saya waktu itu membagi jadi tiga tentang diri saya sendiri tentang akademik dan tentang kebangsaan yang saat ditotalkan menjadi mungkin 100 sampai 200 ya 100 pertanyaan mungkin dan latihannya pun bisa jadi bersama teman atau dengan diri sendiri dulu bisa jadi teman-teman latihan merekam merekam diri saat menjawab pertanyaan seperti apa apakah jelas atau enggak berlatih memberikan jawaban yang lugas jelas runtut dan spesifik tanpa hiperbola yang tanpa hiperbola ini dikhawatirkan nanti terkesan apa terkesan terkesan ya bohong gitu ya istilahnya sebenarnya enggak ada sih tapi bohong jangan sampai makanya disarankan untuk jujur karena nanti salah satu panelisnya pun adalah psikolog yang mungkin bisa melihat apakah teman-teman itu jujur enggak sih dalam menjawab pertanyaan interview nah yang terakhir oh enggak yang kedua terakhir nah lakukan mock-up interview dengan teman atau ORD LPDP waktu itu juga saya tergabung dengan tanya ORD untuk melakukan mock-up interview dan sangat membantu sangat membantu karena dari situ saya bisa melihat teman-teman atau kandidat lain yang sedang berlatih interview dan dari situ saya mendapatkan another possible question saya mendapatkan kemungkinan pertanyaan yang lain oh kira-kira mungkin ini nih pertanyaannya yang saya belum punya jawabannya dan sebagainya sambil mencatat dan yang terakhir rekam dan refleksikan hasil mock-up interview-nya gitu oke final tipsnya adalah LPDP sudah membuka jalan untuk kita semua untuk anak muda agar dapat mengembangkan SDM meskipun mungkin nanti ada tantangan tersendiri untuk teman-teman dalam proses mendaftar beasiswa tapi selalu ingat bahwa keyakinan dan kegigihan dapat mengubah segalanya jadi tetap semangat untuk teman-teman yang mau daftar beasiswa karena opportunity atau kesempatan itu dibuat bukan ditunggu tapi nanti meskipun peluangnya sudah ada jika peluang yang sudah ada tidak sesuai dengan harapan apa exit strateginya apakah teman-teman akan menyerah akan give up atau akan terus menikmati prosesnya sampai mencapai hasilnya dan menjadi resilient sekian dari saya terima kasih teman-teman semuanya dan yang terakhir akan dilanjutkan dengan Q&A how and what to prepare when applying for scholarships silahkan Kak Hanin oke terima kasih Kak Fania atas materinya sangat-sangat apa ya mungkin insightful ya berguna banget untuk kalian atau partisipan semua disini yang ingin apply untuk beasiswa nah tapi mungkin saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk para partisipan anda disini memberikan pertanyaan mungkin bisa raise hand ataupun ketik di kolom chatbox oke ada yang DM Kak Fania ya sebelumnya ini ada yang bertanya biasanya akreditasi Prodi pada S1 sebelumnya berpengaruh gak ya Miss kebetulan untuk Prodi bisnis digital masih terbilang baru dalam segi akreditasi ini sepertinya saya harus kembali lagi ke buku panduan sebelumnya saya akan stop sharing dulu atau mungkin nanti saya share ininya aja ya share buku panduan di kolom chat disini untuk Kak Mutia bisa baca detail buku panduannya terkait akreditasi Prodi yang kedua pengalaman profesional apabila sudah bekerja apakah bisa diisi dengan pengalaman kegiatan selama melaksanakan pekerjaan atau harus mencari pengalaman di luar kantor ya jadi pengalaman profesional itu sebenarnya bisa jadi pengalaman saat bekerja di satu kantor atau pengalaman volunteer pun itu bisa digunakan jadi pengalaman profesional itu nggak harus yang kerja di satu kantor yang sudah berdiri lama misalnya bisa jadi itu teman-teman menginisiasi satu program yang terkait dengan bidang teman-teman itu pun termasuk juga pengalaman profesional atau pengalaman volunteer atau pengalaman yang kerjasama dengan orang lain misalnya dengan organisasi itu juga bisa bisa diisi sebagai pengalaman profesional yang harus di-highlight adalah apakah itu relevan dengan tujuan S2 atau nggak gitu karena mungkin sudah sudah kita tadi dari polling ternyata sudah lulus S1 ada yang masih S1 kalau sudah sejauh ini saya perkirakan teman-teman mungkin sudah banyak pengalaman organisasi pengalaman profesional dan sebagainya dan nggak mungkin semua pengalaman itu ditaruh di S1 harus dipilih lagi mana yang relevan pertanyaan selanjutnya untuk mendapatkan surat rekomendasi apakah memungkinkan bukan dari dosen penguji atau pembimbing selama S1 terutama apabila S1-nya Universitas Indonesia yang tidak ada skripsi namun karya ilmiah oh ya jadi mungkin boleh boleh surat rekomendasinya tidak harus dari pembimbing atau penguji selama S1 yang saya rekomendasikan adalah dosen tersebut memang tahu kapasitas kita apakah pernah mengajar mata kuliah di kelas kita yang pasti tahu kapasitas kita tapi tidak harus sebagai pembimbing atau penguji itu tiga pertanyaan dari chatbox oke mungkin terima kasih Kak Fania tadi juga sudah dijawab ya pertanyaan-pertanyaannya mungkin gini Kak kan kalau misalkan seleksi administrasi itu ada yang namanya apa ya legalisir ijasa kalau tidak salah legalisir ijasa nah setelah saya itu legalisir ijasa beda-beda kan dari setiap beasiswa dimintanya apa boleh nggak dijelasin mungkin Kak Fania sendiri untuk proses legalisir ijasa itu apakah melakukan maksudnya melakukan sendiri terus gimana tahapannya terus apakah sampai harus legalisir ke kedutaan Inggris gitu baik terima kasih Kak Anin untuk legalisir ijasa itu cukup legalisir dari universitas yang apa yang memberikan ijasa nya misalnya saya lulus dari UPI dan ijasa nya cukup dilegalisir oleh UPI saja setahu saya ijasa itu diberikan sudah dalam bentuk legalisir ya harusnya ya sudah dicap iya kan kalau nggak salah tuh pokoknya kalau kita mau apply ke kampus misalnya kampus luar negeri otomatis harus legalisir dalam bahasa Inggris nah sedangkan kampus-kampus Indonesia itu biasanya mereka memberikan ijasa dalam bentuk bahasa Indonesia gitu nah biasanya kan pasti di apa ya ditranslate atau diterjemahkan dengan penerjemah tersumpah kemudian legalisir untuk jadi syarat administrasi entah itu LPDP ataupun mungkin kampus yang di UK nya gimana oh ya 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 jadi untuk terjemahan translate sendiri cukup cukup legalisir dari kampus saja dan mungkin kalau memang itu dari penerjemah tersumpah sudah cukup dari penerjemah tersumpah itu jadi antara legalisir maaf antara cap dari penerjemah tersumpah dan legalisir kampus kalau memang kampusnya tidak menyediakan layanan layanan terjemah terjemah ijasa ya kalau untuk teman-teman tapi saran saya coba konfirmasi dulu untuk teman-teman ya sebelum menerjemahkan ijasahnya ke penerjemah tersumpah konfirmasi dulu ke kampus ke kantor Prodi misalnya apakah kampus teman-teman menyediakan apa itu menyediakan terjemah terjemah ke bahasa Inggris misalnya di UPI sendiri memang ada balai bahasa atau layanan untuk terjemah terjemah ijasah yang nanti akan dicap lagi langsung menggunakan legalisir kampus atau legalisir UPI jadi double check lagi tapi kalau memang tidak ada cukup legalisir kampus saja tidak perlu legalisir ke kedutaan dan sebagainya oke terima kasih Kavania itu cukup penjawab mungkin pertanyaan teman-teman di sini terkait legalisir ijasah kemudian mungkin satu pertanyaan terakhir kan Kavania itu daftar sendiri untuk mendapatkan letter of acceptance betul kakak ke University of Bristol ya kan ya nah terus mungkin bisa dijelasin gimana caranya Kavania bisa daftar sendiri untuk mendapatkan LOA dari University of Bristol baik terima kasih pertanyaannya ini mungkin juga yang tadi saya lupa share ya tentang proses pendaftaran kampus jadi untuk pendaftaran kampus sendiri saya mendaftar lewat agensi agensi pendidikan termasuk diantaranya ini boleh saya sebutkan atau gimana ya ya gimana ya mungkin sebenarnya gak apa-apa untuk membantukan kita gak ada sponsor juga jadi ada IDP ada Sun Education ada Alpha Link ada saya lupa satu lagi tapi yang tiga ini yang saya utamakan IDP Sun Education Alpha Link masing-masing agen agen pendidikan ini biasanya bekerja sama dengan kampus-kampus yang berbeda misalnya saat saya daftar ke Bristol ternyata Bristol bekerja sama dengan IDP jadi saya bisa mendaftar ke University of Bristol melalui IDP disitu pendaftarannya gratis tidak ada biaya sama sekali saya hanya perlu menyertakan dokumen seperti paspor paspor apalagi SI SI untuk ke kampus sendiri dan berbagai dokumen lainnya seperti IELTS Certificate dan juga keperluan apa yang diminta syarat yang diminta oleh program studi yang saya tuju jadi bisa nanti bisa konsultasi dengan beberapa agen pendidikan ini dan lihat apakah mereka bekerja sama dengan dengan kampus tujuan atau tidak kalau tidak kalau ternyata tidak bekerja sama dengan kampus tujuan bisa coba ke agen pendidikan yang lain kenapa sih bisa gratis karena mereka kerjasama dengan kampus dan nanti keuntungannya itu memang mereka dan kerjasamanya itu sudah termasuk dengan keuntungan nanti kalau memang kita jadi kuliah berkuliah di kampus tersebut kalau saya waktu itu saya daftar ke beberapa kampus sebenarnya termasuk di Australia dan juga di UK saya daftar 7 6 sampai 7 kampus saya daftar ke kalau di UK saya sendiri saya daftar 3 ada Birmingham ada Bristol ada University of Sheffield dan dari 3 kampus tersebut di UK akhirnya saya memilih Bristol itu cukup cukup apa cukup bingung ya waktu itu saat menerima LOA dan sebagainya untuk refleksi lagi kira-kira mana sih program studi yang paling cocok untuk saya jadi waktu itu sebenarnya yang saya lihat lagi selain mata kuliahnya kenaikan rankingnya jadi meskipun meskipun ranking akhirnya itu mungkin sudah terlihat tapi ranking kampus mana yang sedang meningkat yang mungkin bisa lihat bisa saya lihat bahwa programnya itu sedang bagus sedang naik gitu itu bisa dilihat lagi sekali lagi dari QS World University Ranking dan saya sarankan untuk lihat spesifik di bidang teman-teman masing-masing bukan dari keseluruhan ranking kampusnya gitu karena kalau sekali lagi seperti yang tadi ya kalau dari keseluruhan ranking kampus bisa jadi bahkan dalam program yang sama hanya berbeda program sedikit sama-sama TISOL tapi ternyata tidak salah satu program itu di kampus yang sama kurang memuaskan gitu jadi bisa dilihat dari berbagai aspek dari Australia juga daftar Monash McQuire Sydney dan sebagainya itu melalui Sun Education dan Alphalink karena mereka berbeda memiliki kerjasama yang berbeda gitu kontaknya bisa dicari di mana bisa dicari di Google aja dicari agen dicari kantornya yang terdekat dari tempat tinggal teman-teman di Bandung itu sudah ada IDP Sun Edu Alphalink juga sepertinya sudah ada kalau di Jakarta mungkin lebih banyak ya daripada di Bandung kalau saya waktu itu karena domislinya di Bandung saya daftar yang dari Bandung oke terima kasih ke Fania ini ada pertanyaan terakhir lagi sorry ini tadi bilang terakhir sekarang terakhir lagi jadi untuk persiapan tes Gemat Gemat bilangnya saya kurang tahu cuman tingkat kesulitannya apakah setara dengan TPA tes pengetahuan yang TPA itu kan tes potensi akademik tes potensi akademik ya betul ya TPA tes potensi akademik ini mungkin mirip-mirip dengan TBS di LPDP tes bakat sekolastik sambil saya mundur ke slide yang ini sebelumnya sebentar ya agar lebih bayang nah ini kalau untuk LPDP mungkin ini ya tes bakat sekolastiknya ada penelaran verbal kuantitatif mecahan masalah dan sebagainya ini TBS atau yang bisa juga disebut TPA kalau untuk tingkat kesulitannya saya gak bisa saya gak bisa bilang mana yang lebih sulit ya karena nanti tergantung juga tesnya maksudnya tes TPA sendiri atau TBS sendiri pun setiap tahun bahkan setiap lembaga mengadakan itu pasti berbeda mereka tidak akan menggunakan soal yang sama yang sangat sama berulang kali pasti soalnya itu akan dikembangkan lagi gitu tapi sebenarnya masih mirip-mirip GMAT dan TBS jadi untuk teman-teman yang mau belajar TBS bisa juga belajar dari soal-soal GMAT tapi untuk tingkat kesulitannya saya mungkin butuh spesifik ya TPA-nya TPA yang seperti apa TBS-nya TBS yang seperti apa bahkan misalnya untuk keperluan instansi saja misalnya instansi pemerintahan atau instansi atau instansi pendidikan tes potensi akademik yang diberikan mungkin akan berbeda jadi tingkat kesulitannya pun akan berbeda-beda oke terima kasih ke Fania jadi memang tidak bisa disamaratakan langsung harus ada perbandingannya dan setiap tahun itu soalnya berubah gitu ya dinamis oke nah kita sudah sampai di sesi terakhir nih Kak Fania terima kasih banyak untuk sharingnya jadi mungkin bisa dipilih nih Kak pertanyaannya sekiranya menurut Kak Fania terbaik dua pertanyaan terbaik karena nanti satu akan kita kasih kesempatan bagi pertanyaan terbaik untuk ikut tes OPT atau Oxford Proficiency Test jadi untuk mengetahui sejauh mana tingkat bahasa si peserta tersebut gitu sama satu lagi nanti akan kami kasih merchandise dari Binawan Raman Center oke mungkin Kak Fania bisa dipilih dua orang atau dua penanya tadi baik ini untuk penanyaan terbaiknya saya kirimkan melalui chat ke Kak Hanin ya boleh nanti saya umumkan sebentar ya sambil saya lihat lagi ya tak apa-apa oke terima kasih Kak Fania jadi ada dua penanyaan terbaik yang sekiranya akan mendapatkan hadiah lah dari Binawan Raman Center atas sebagai apresiasi kita kepada mereka yang pertama itu ada Mutia yang tadi nanya tentang tes ya tentang perbandingan tes sama satu lagi Rahma jadi nanti kita akan menghubungi Mutia sama Rahma untuk informasi lebih lanjutnya jadi congratulations for both of you terima kasih Kak Fania nah karena di sesi terakhir ini kita harus ada foto bersama gitu jadi mungkin bisa Kak Fania close screennya karena saya rasa semua materinya sudah cukup berguna dan mungkin bisa menjadi persiapan untuk teman-teman semua untuk sesi foto bersama mungkin teman-teman bisa dinyalakan kameranya oke bisa semuanya dinyalakan kamera kasih oke oke 1,2,3,4,5 oke mungkin ada yang ingin menyalakan lagi Mutia oke terima kasih ini aja screenshot ke kameranya oke kita foto 1,2,3 oke terima kasih satu kali lagi sebentar oke sekali lagi 1,2,3 oke I think that's all for today terima kasih untuk semua yang sudah hadir di acara di acara di kesempatan kali ini untuk workshop bersama Kak Fania membahas tips and trick bagaimana mendapatkan beasiswa terutama di UK gitu kan terlebih lagi di University of Bristol nah berarti kita sudah sampai di akhir saya sebagai perwakilan dari Binawan Training Center mengucapkan terima kasih banyak kepada para partisipan yang sudah hadir dan juga kepada pemateri kita yaitu Kak Fania pokoknya terima kasih banyak sudah membagikan apa ya tips and tricksnya lah pokoknya atau membagikan kiat-kiat suksesnya untuk menjadi award di LPDP 2022 semoga yang ada di sini semua bisa mendapatkan atau mencapai keinginannya mendapatkan beasiswa di kampus impiannya gitu oke mungkin itu saja dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semua bye-bye happy good day terima kasih semua selamat menikmati